Dalam rangka memperingati HUT RI ke-77 tahun, Pemerintah Kecamatan Cisarwa, Bandung Barat mengadakan berbagai kegiatan olahraga Sabtu 6 Agustus 2022. Acara dimulai dengan senam bersama kurang lebih 6.000 warga masyarakat Kecamatan Cisarwa dari 8 desa yang mengikuti jahat tersebut. Usai senam bersama, acara dilanjutkan dengan jalan santai yang dilepas Ciamat Cisarwa Dr. Randas Taufi Pirmansa dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat Hjah Idawi Daningsih yang bertempat di lapang rumah sakit jiwa Cisarwa Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, hadir pula PLT Bupati Kabupaten Bandung Barat Hengki Kurniawan beserta istri Sonia Patmala. Suatu kebahagiaan bisa berkumpul dengan masyarakat Cisarwa dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-77. Beliau pun berpesan untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ujar PLT Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan. Hari Sabtu saya bisa bersikaturahmi dengan masyarakat Kecamatan Cisarwa, sepatnya di halaman rumah sakit jiwa Cisarwa. Tentu ini suatu kebahagiaan, kita bisa bersama-sama memperingati HUT RI ke-77 dengan acara Jalan Sehat di Kecamatan Cisarwa. Pesan saya, momentum peringatan HUT Republik Indonesia ke-77 ini untuk kita selalu berjaga persatuan dan persatuan kita. Jangan ada perpecahan di antara anak bangsa. Kita beruntung memiliki semboyan ini katu galika meskipun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Jaga NKRI setia pada Pancasila. Acara berjalan dengan tertib dan lancar serta meriah. Puncak acara tentu saja dihadirkan hiburan untuk keluarga, juga pembagian door price dari beberapa donatur dengan hadiah utama satu ekor kambing yang didonasikan Haji Yayat Baroka, seorang pengusaha kolam pancing baroka, di Desa Pada Asih. Dari lapang RSJ Cisarwa, Bandung Barat, Dudik Kotok, Warta KBB, mengabarkan. Dari lapang RSJ Cisarwa, Bandung Barat,